oke halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wb channel kembali menyapa mulia pokoknya salam satu obi orang kembang orang kondiang biasa bro bareng youtuber kondiang yang ketahuan mas wb presiden kembang goyang kembang goyang pokoknya kembang orang goyang orang spiral hari ini kita dapat satu rumah yang sangat menginspirasi rumahnya sungguh-sungguh terlalu sungguh terlalu atau terwalu bro nah ini rumahnya api jos gandos nah ini kemudian banyak tanaman hias yang ditandur di sekitaran rumahnya terutama terasnya nih serambinya ini ada vertical garden ada andilosor garden dan lain sebagainya oke saya tak ambil dari sini dulu ya nah teman-teman pulau kb jadi rumah itu memang harus dirawat dan harus dirumat apalagi dirumat tenanan terus diteleip aksesoris uang udah ngangguk ciplek ada aglonema dan ada peperomia dan disana ada vertical garden kemudiannya api banget nah lagi kita dari sini wajah ini omay resik bro wapik resik terus kembangnya juga munjuk-munjuk nah siang mari ya mas seri watari biasa seri watari biasa seri watari biasa oke nah kalau kemarin kita telah jalan-jalan dari Wonogiri Gunung Kidul Yogyakarta dan kembali lagi ke Wonosobo sekarang kita pelucuan disini nah ini masih seputaran Wonosobo nah temen-temen saya dapet satu Begoni eh Begoni eh satu apa jeninya Bikroi Bikroinya yang sangat mumbiuk-mumbiuk tertata lapi ini ada dua plant dua pot kenapa yang satu tinggi yang satu rendah karena tatakannya endekwur nah ini ini kan daunnya besar-besar jumbo-jumbo nah ini ini kan terus ini memang sengaja dikelitakan disini ya dan ini mumbiuk banget nah saya suka yang sama kayak gini nah ini resep-resep kayak gini ya abik bro nah saya ini tak pas kesek bro set hmm ada yang ngeblok-ngeblok ini saya suka banget nah kita intep media tanamnya ya bro media tanamnya itu wah itu ada sekam ada tanah ada triw dari dan ada kuhinya wah sampingnya nah disampingnya ini ada cuprea hmm cupreanya juga nah ini ciri khas cuprea adalah seperti geget sih kalau ini koknya boyok nah ini ini termasuk bagunan ya ini media tanamnya nah cakep banget dan rata-rata media tanamnya disini sangat gembur dan subur poros yang kering jadi banyak nera mengendap nih ada pis lili hmm nih pis lili si lili yang suka pipis oke ini bagian ini sudah kemudian yang di sudutnya nah di sudutnya sendiri nah disini ada nih wah cancet ini bro menggunakan rak bunga nah ini mungkin bisa menampung sekitar 8 bahkan sampai 10 tanaman nah yang paling bagus ini nih saya suka warna potnya warnanya itu merah orang patik merah orang orang banget ini ada ini apa ya kalau semacam lidah ya buah ya kayak rambut kayak ular ya nah ini seperti ular ini ngapi ini sangat rimbun sangat tertata rapi ada watermelon ada metalika sebarangnya metalika ini wah cakep ya wah loh loh nih loh nih potnya kembar ini ada pesan siwera ayo bro nah tuh cakep keren banget jadi sekilas itu terlihat menarik banget nah nah oke yang disini sudah sekarang kita pindah kesini yang ini belum nah ini ada peperomia nah ini pink lady nah pink jambon lady wang wito wang wito yang kulitnya jambon kebromot oke bro sekarang ini pindah kesini loh mas ini yang ini kosong ini sengaja dikosongi karena baru dingin jemur nah ini pindahnya jumbo-jumbo gede-gedih lemuk gede-gedih tuh peperomia juga oke bawahnya ada lagi ini lebih rimbun lagi mana jelas oke sekarang kita pindah nah sebelum kesana saya akan kesini dulu kemana mas kesini saya kasih lihat disini gede-gedih ada ini sekulen bro sekulennya juga cakep sekali sekulen nih sekulen rawatan sendiri ini loh ini gandul-gandul sekulen itu memang banyak diminati apalagi kalau sudah merembuyuk orang orang pada suka ini gantung di belantar modal kawat dan pot gantung nah ini pot gantung api banget terus bawahnya ini juga semacam pagar petis tapi ini sangat rapi dan dipotong sangat beraturan ini terus nah sampingnya ini khusus sekulen-sekulen ini khusus sekulen-sekulen ini sekulennya ada berbagai macam id sekulennya saya gak apal ini modelnya juga bervariasi ini seger buger habis disiram bro oh siram hujan ya disiram hujan nah nanti kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol sedikit sama yang punya rumah ini tentang perawatan bisa seapi serimbun semunggu ini tentunya penonton di rumah penasaran sekulen sekulennya khusus disini dicampir sama sansifera dan ini ada kaktus di bawah pas banget kalau disini karena panas ini omah ini madep neng 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 adep ngalor ini cakep 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 ini boleh ngobrol-ngobrol tentang perawatan bu aduh nah kulan uwan bu assalamualaikum oke ini saya penasaran dengan penasaran belum bu nah nanti saya sedikit penasaran dengan teknik perawatan yang jengan itu dan penataannya bagus banget ini ini simple tapi tidak kayak semeraut api nah ini cakep kan untuk medianya sendiri menggunakan apa bu jadi ya bu udah udah penyiraman sendiri bu mungkin berapa minggu sekali atau berapa hari sekali dua hari sekali ini ini sakkobri bener sakkobri oke oh gitu oke ini kalian bu sinten bu dari petepangan bu novi pelu wahi bu dari web channel kita pertama ya bu perdana ini silaturahim nah saya langsung tertarik dengan penataannya ini keren banget simple untuk kenapa ini vertikal garden raknya sendiri sengaja dibuat dari besi ya bu ini dari zaman dahulu kalau sudah lama dari pandemi tapi terus tak cat di di cat di cat di wonder woman ya bro nah ini potnya ke api modelnya sama warnanya juga si kamera itu kelihatan bagus warnanya ngetar nah ini isinya gak mahal mahal gak harus mahal yang penting nah ayu nah sekarang disini juga ada teman-teman ini sengaja ngukur ini untuk penataan ini apa raknya ini dibuat ini nyesuaikan selemek nah selemeknya bahasa selemek nah ini ibu tidak asli wana sebab bu original sebab ini memang hobi dari kecil ya teman-teman banyak koleksi dari ini ada antorium ada begonia regualet ada snow white ini bagian dari aglonema dan ini masih banyak koleksi koleksi yang ada lidah rata ini ada disini banyak paling sulit untuk perawatan sendiri yang mana menurut jeningan ini begonia 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 karena saya sukanya nanung dari kecil-kecil yang dari godong kecil gitu terus nanti tutup nah ini sepertinya ini 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 begonia ini di lesep gitu terus nanti tukul yang ini juga ini di lesep begini nanti kan tukul seperti ini ya bu ya bisa banyak yang teralte nah yang penting media tanamnya pas ini jadi yang enggak 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 ini juga menarik menurut saya kalau dibunggang gantung itu banyak teman-teman yang suka dengan tanaman seperti ini digantung itu ternyata bagus nah ini enggak tahu namanya apa ini kayak untir-untir nah ini kriwil nih apa ada supe air basah berani telat setidik gitu ya kering itu kering ya kering nah ini ini rodo rodo pelawang air harusnya disuplai air lagi ini ini watermelon juga ini ini yang gaunya besar yang tadi rimbun tapi soalnya kecil nah ini nah di belakang jemangnya juga ada yang pateng gading nah ini 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 ada kepiting masuknya kewijaya kesumang ya bu ini nah ini cakep banget nah ini ini kalau nyiram harus diturunkan berarti bu diturunkan untuk disiram kocor pakai selang ya diciduk nah ciri ada ciri ini menarik saya kulennya pakai butter kecap apa saus ini ini api ini penemuan ini penemuan terbaru ternyata bisa hidup ya bu ini ini kok bisa gini bu ini apa diselelapin apa memang dia oh gitu oh gampang jata-rata wah nah ini seris merah ini ini subur banget tapi sudah subur ya keto keto lagi karena terlalu musang ini ini kalau orang ini ini ada ini ada perpajuan hijau dan pink ini ada cuprelat ini sebetulnya ada yang hijau Oke ini ada pohon anu cemara nopo nopo nih nih kaya anak anu itu kaya neng tawangmangu waduh nah ini bukan kemarin ini abis j Mobile dari Tawangmangu, ini kok mirip di Tawangmangu itu waduh ini usianya sudah berapa tahun pohon anu cemara nopo 23 tahun Cak sepanjangnya disini saya disini kamu hampir 20 Militur, tapi terlihat terendam dan ini nah ini multi fungsi singgung gandul ngek ini jajar ini bagus banget ini nanti kalau udah rimbun wah kelihatan bagus banget nih saya kulen itu mudah sekali ini tukul ke sini ini juga kan tukulan dari sini ini juga dukun nah ibu kan yang pernah hanung gitu nanem misalnya ini dipotong gini terus itu tancapkan hidup oh hidup jadi dipotong ditancapin ya gitu oh tancapkan saya kira juga kayak yang lain itu layu juga merotoli tapi menarik lho bu ini bu lain ya bu ya ini lebih gantung-gantung gini kucerah mincip ini kan satu cabang prekeng naik cara salah bro nah nah selain itu di sini juga ada bongsone ini begonia ada ini polkaton ini apanya bu namanya dan ini yang dapatnya ditumpuk di sini nah ini mungkin dulu bekas yang di halaman mungkin ya kemudian pilih tonggye hmm pakai yang kayak gitu nunggye nah ini ngotong-ngotong nah ini cakep ada Adam Hawa Lista aja ada kalatea nah itu kalatea terkalornya juga cekup nah ini ada black lipstick juga nih ini kuping gajah panas wabung ini yang paling rimbun ya bu ya bu kalau kalatea ini kadang kan kecembungannya sok ngelinteng nih bu ya kalau malem belum oh oh nonton ya ini harus dipanaskan kan apa gimana bu tidak apa gimana kan hijau di janisang kan jadi baru diudani itu nah nah ini kebus antoriumnya ini maksudnya presiden apa nggak ini nah nge-nge-nge-nge bu nah ada telepon bro nah ini nggak cakep ya ini ini hanya di halaman bro hanya di halaman oke teman-teman bulur KB pokoknya saya terima kasih sudah stay di wb channel ya bareng ibu tadi ibunya lagi nombor telepon oke nge-nge-nge wai saya tak langsung pamit undur diri saya oke bro nge-nge-nge ya saya tak pamit undur diri pokoknya wb bro wb channel salam satu obi ora kembang ora gondiang nah oke jumpa lagi dengan mas wb di segmen berikutnya karena cuaca sedikit wadah mendung pasti tak coleh pamit undur diri pareng dan maturnuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cus bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.